Hai baik kembali kami bacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial Assalamualaikum Bu ya saya hamba Allah dari Bekasi ingin bertanya saya kan sudah selesai mandi wajib terus wudhu dan sholat Bu ya tapi setelah sholat saya ragu apakah saya tadi sudah membasuh bulu alis dan bulu mata saya dan bersama dengan itu saya mendapati tahi mata apakah dengan mengguyurkan air ke kepala sudah membasuhkan keseluruhan wajah saya termasuk membasuh bulu alis dan mata dan apakah sah mandiwa dan apakah sah mandi saya saya agak was-was dalam hal ini Bu ya dan apakah saya harus mengulang sholat yang telah saya lakukan setelah mandi wujim dijunub saya tidak benar mohon jawabannya Bu ya terima kasih Hai ada Hai was-was ini ternyata di akhir-akhir ini Hai karena cara belajar orang di hari ini Hai adalah bihliar lebih liar tidak seperti zaman dulu Hai zaman dulu kita hanya bisa belajar di musola di surau di mandrosah atau di kiai tapi hari ini kita bisa belajar tanpa guru sehingga liar semula sudah 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 mantap dengan ilmu gurunya bertonton cuman gara-gara melihat postingan atau video atau apa lalu berubah tuh jangan-jangan ini bermasalah makanya kita ingin mengembalikan belajar itu namanya telaki gurunya itu jelas jangan masalah browsing internet hati-hati internet itu kayak sejaman ini tuh ilmu tuh kayak supermarket gitu ngambil apa saja boleh di pasar besar itu ada daging babi juga ada kan begitu jadi ilmu-ilmu itu banyak belum tentu semuanya benar bahkan semua orang sekarang bisa nulis Hai apalagi sekarang ada yang dikejar atau syaitan viral itu orang bisa buat apa saja agar viral dengan gaya ilmu kadang-kadang hati-hati nggak begitu maka inilah sering menjadikan orang was-was padahal selama ini sudah benar dan dia yakin dengan amalannya akhirnya ada sering terdengar di video begini bingung Hai sampai dibahas nulis insya Allah jadi bahas insya itu yang benar kini-kini ribut sampai astaghfirullah bahasa Indonesia sampai tidak mewakili bahasa Arab secara utuh kau ya kalau salah-salah dalam bahasa Indonesia tidak jangan disamakan dengan bahasa Arab ini pernah kita bahas juga masalah ini akhirnya orang banyak was-was dikit-dikit was-was gara-gara apa itu yang salah belajarnya adalah melalui tidak melalui talaki dari tangannya guru gurunya tidak jelas ambil sana ambil sini pusing sana pusing sini baik kita kembalikan kepada permasalahan bahwasanya para ulama sudah mengatakan bahwasanya jika engkau sudah mengguyur badanmu semuanya dalam dugaanmu tidak harus yakin dalam dugaanmu kau sudah merata kemudian keluar kemudian setelah keluar dari mandi kok berpikir ahlisku kayaknya belum nggak usah dipikirin kok kering memang ahlis itu cepet kering banget kok cepet kering ahlis itu itu berbeda itu bulu ada bulu kok cepet kering ya nggak usah mikirin yang jelas waktu engkau mengguyur itu anda sudah berusaha untuk menyampaikan ke seluruh anggota tubuh selesai setelah keluar nggak usah dipikirin keraguan setelah keluar dari mandi nggak boleh dipikirin bahkan dikatakan begitu wudunya sah mandinya sah selesai ada pun masalah bulu mata ini kotoran mata dalam hal ini mungkin anda orang yang mudah kena was-was kita beri kalam apa namanya kotoran mata itu apa namanya ya sudah kotoran mata itu itu kalau menghalangi air memang kebanyakan ulama mengatakan karena itu benda sesuatu yang menghalangi maka itu menjadi tidak sah tapi sebagian lagi mengatakan itu bagian dari dirimu maka dimaafkan maksudnya urusan mata mata ini sebisa mungkin memang sebelum berwudu dibersihkan sebisa mungkin kalau lupa membersihkan jangan dianggap ada kotoran kalau lupa membersihkan sudah lah kalau lupa membersihkan ya umumnya orang itu orang normal itu sedikit sekali yang bangun tidur itu nggak mengusap matanya biasanya habis bangun susah bukan langsung di beleknya beleknya itu sudah dihilangkan jadi maksud kami itu jangan dipikirkan tentang belek tadi insyaallah sudah hilang belemu itu belek baru kalaupun belek lama ada orang ulama mengatakan nggak apa-apa karena itu bagian dari dirimu dan dimaafkan karena tempatnya juga tempat yang susah maksudnya apa? Anda sudah usah mikirin dalam bab ini sebab masuk wilayah was-was itu bahaya banget malahan was-was was-was ini kayak ada belek eh belek bisa saja setelah itu memang lagi sakit mata kan beleknya terus dan belek tidak selalu menghalangi kecuali beleknya tebal secempol begitu jadi jangan apa yang anda pikirkan dan apalagi anda mengetahuinya setelah anda keluar dari wudu atau setelah anda keluar dari mandi maka tidak usah dipikirkan setelah itu kecuali begini bunyinya yakin wah pipi kanan kulit puluh aku basuh dari mana kau yakin ditempelin solasi segede ini baru saya buka iya ketahuan sadar tapi kalau nggak jangan maka keraguan catatan keraguan yang datang setelah selesai maka itu dianggap tidak ada ragu setelah wudu kok ada ragu maka seolah-olah tidak ada ragu orang itu cepat lupa sebabnya itu kemudahan dalam syariat tadi sudah dibasuh enggak jangan dipikirin pasti sudah dibasuh sebab orang wudu itu konsen wajah dulu tangan dulu mandi juga pengguna niat mandi kemudian ingin menguyur ke seluruh tubuh setelah keluar tangan saya kayak belum tadi ya nggak mungkin dong memang tanganmu dimana kau sempen di lemari alisnya dimana disempen di laci alisnya kan dibawa kalau jidatnya kena masa alisnya nggak kena masuk akal nggak kira-kira basuh wajah aku ingin basuh wajahku alisnya tidak ada orang itu? nggak ada itu was-was nggak mungkin alisnya pasti kena dong nah ini jelas was-was makanya jangan didengar yang demikian itu sengaja kami panjangkan ini karena banyak was-was yang dihukum hampir pusing jadi na'udhu billah pertanyaan yang paling banyak akhir-akhir na'udhu billah masalah perzinaan dan masalah was-was dua hal ini semuanya adalah sebabnya adalah internet sebabnya adalah pergaulan di internet was-was juga dari situ ilmunya ngawur tadi akhirnya bingung was-was-was-was semoga Allah menjauhkan kita dari was-was selesai Wallahu a'lam bisawamu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih